Nah Jokowi sekarang berhadapan dengan partai-partai dengan edip politik Dia sedang main catur simultan Apa namanya itu? Bener ya? Catur simultan ya? Apa istilahnya? Satu orang melawan beberapa orang Jadi 2014 itu sesungguhnya calon wakil presiden Pak Jokowi Yang pertama-tama itu Pak Hatta Rajasa Iya, banyak yang gak tau Pada waktu itu juga Pak Prabowo berusaha untuk menawarkan proposal Agar dia maju calon presiden, wakilnya adalah Puan Maharani Sekarang ada yang namanya orang artificial intelligence itu Presenter aja sudah ada yang gak ya Seolah-olah itu orang yang ngomong gitu Padahal sebetulnya kan konstruksi image komputer Pak SBI pada waktu itu mencari calon wakil yang tidak terlalu kuat secara politik Seperti Pak Jekah Antitesisnya Pak Jekah Jadi kenapa Budi on order pilih? Gala-gala Pak Jekah Oke, welcome to Total Politik Dan hari ini kita bersama Almu Koram Kayak Pak Jumat Pak Jumat ya ini Majamaah Total Politik yang makin pusing Ya makin pusing Jangan pusing, jangan pusing Kenapa? Karena menurut saya sebetulnya sekarang udah mulai makin mengerucut ya Ya makanya saya juga udah mulai ngomong lagi Kemarin kan sempat sekitar 2 bulan, 3 bulan agak pakum lah Karena ibarat silat sih menurut saya kemarin itu kembangan-kembangan Kalau kembangan-kembangan ngapain dikomentarin, Bung? Sekarang udah mulai jurus-jurus nih kelihatannya Ini kita patir nih bersama seseorang yang selalu berada di dalam denyut kekuasaan Republik Indonesia Kabar konon katanya Mr. Muhammad Kodari Makasih Eh udah bukan Mr. Doktor Doktor Jangan lah nama aja lah disini Mr. Q Mr. Q Nah ini kita agak jauh ke belakang Kemarin kan Mr. Q nonton tuh ternyata ya Podcastnya Bang Hasan Nasbih Soal perjalanan di DKI Jakarta Ternyata gimana Kalau Bang Hasan kan hipotesisnya bahwa hubungannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu Bukan hanya hubungan rivalitas Tapi juga hubungan yang hangat dari dulu terjadi gitu Dan ternyata di salah satu peristiwa yang diceritakan Bang Hasan itu Ada Mr. Q juga disitu ternyata Nah apa ya gitu bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu punya Apa namanya kedekatan kayak begitu Sebegitu dekatnya Dan berarti hubungannya sama Bu Mega juga jasanya Bu Mega juga sangat besar Jadi wajar aja Bu Mega berkomunikasi seperti halnya orang tua dan anak kepada Pak Jokowi gitu Seperti hal yang selama ini kita lihat juga benar Mr. Q Mungkin saya komentar begini aja ya Pertama saya nonton videonya Hasan Nasbih ya Itu kan viral ya disebar di mana-mana Cerita mengenai hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo semenjak lama Dan kebetulan ada yang menunjukkan nama saya Karena ini Hasan nyebut nama Indobarometer gitu Nggak nyebut nama saya tapi nyebut Indobarometer Pertama saya cuma bisa konfirmasi bahwa memang betul Saya ketemu dengan Hasan Nasbih Pada tanggal sekian-sekian itu Tanggal berapa saya nggak ingat Di situ saya lihat Hasan apal banget Di acara? Di acara PDI Perjuangan Nah saya ingatnya adalah waktu itu saya presentasi hasil survei Pilkada DKI Jakarta Ya mungkin karena sudah lewat ya Saya bisa ceritakan Saya ingat saya pada waktu itu Kalau bicara survei yang nomor satu itu masih Fauzi Bowo Garis Miring Foke gitu Kemudian nomor dua waktu itu Tantowi Yahya Oh Pak Dugas ya Kemudian yang ketiga itu adalah Pak Jokowi gitu Pak Jokowi udah nomor tiga Udah nomor tiga gitu Waktu itu beliau masih wali kota Solo gitu Nah angkanya kalau nggak salah belasan lah gitu Itu di rapat DPP Begitu selesai rapat Selesai presentasi Saya kan sebetulnya kan dekat juga dengan komunitas PDI Perjuangan dan Tuku Umar Karena kebetulan saya orang Palembang Dan semua orang Palembang waktu itu dekat lah dengan Pak Taufik Nggak ada yang nggak dekat dengan Pak Taufik gitu Ya istilahnya waktu itu Ya anggota kilang satu kilang dua lah Kilang satu kilang dua itu mengacu kepada pom bensin Di mana Pak Taufik sering nongkrong Ada di satu lokasi dan dua lokasi gitu Nah saya sebetulnya generasi yang mungkin akhir-akhir ya Terakhir sebelum Pak Taufik kemudian Katakanlah mulai nonaktif lah Katakanlah begitu Jadi kalau generasi yang awal-awal itu Pak Yamin Almarhum Bang Erwin Singajuru dan seterusnya Ini geng Palembang nih ya Geng Palembang gitu Jadi saya dengan Bu Mega ya cukup familiar gitu Sehingga saya nyeletuk aja waktu itu Bu jadi siapa ini apa namanya Gubernur pilihan ibu Nah ini saya kemarin nonton podcastnya Total Politik ya Karena mau diundang kesini kan saya mau tahu Referensi dulu Total Politik ini Sekarang apa sih temanya kan gitu kan Suasananya gimana sih gitu Supaya minimal jangan salah kostum Gitu Nah Hasan Nasri bilang saya nggak tahu pilihan Bu Mega Ndilah lah kebetulan saya nanya gitu Nanya langsung waktu itu Nah jawaban Bu Mega waktu itu Menurut saya sangat personal ya Bu Mega jawabnya gini Saya itu kenalnya sama Voke Dia bilang gitu Dulu kalau saya mau jalan Dia bilang yang jemput saya Voke Pake mobil Hartop Jadi kalau Bu Mega sampai ngomong yang jemput saya Voke Lalu kemudian pake mobil Hartop Kayaknya nih temen main gitu ya Mungkin sama-sama Anak menteng lah kira-kira begitu Jadi apa ya Tokoh-tokoh lama Indonesia kan Pusatnya disitu gitu Nah Saya nggak tahu persis Kenapa kemudian akhirnya keputusan itu ke Pak Jokowi gitu ya Tapi mungkin Hasan itu benar bahwa pilihan pertama PDI Perjuangan waktu itu Arahnya bukan ke Pak Jokowi gitu Dan saya juga bisa konfirmasi bahwa Pak Taufik Kemas Itu memang arahnya ke Fauzi Bowo Bahkan setelah ditetapkan Jokowi pun Pak Taufik Kemas itu masih Kira-kira mendorong kepada Fauzi Bowo lah gitu Dan sudah satu paket waktu itu dengan Adang Ruhiatna Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta Nah kita kan bukan mau membahas ya Pilihan yang paling tepat itu siapa dan kenapa pada hari ini Tetapi saya kira lesson learnnya adalah bahwa Memang keputusan pada suatu saat Itu bisa berubah Entah besok entah lusa entah minggu depan kan gitu Kan sekarang ini ada apa namanya Ada ajaran Ustadz yang menurut saya sangat relevan lah Untuk kita dengarkan pada masa menjelang pemilih ini Bahwa Tuhan Allah SWT itu maha membolak-balikkan koalisi Bukan hati ya Ayarnya kan hati ya Membolak-balikkan hati Mohon maaf nih Ini jangan sampai jadi Penistahan agama gitu ya Ya mungkin membolak-balikkan hati Yang berujung pada Berubahnya koalisi Membolak-balikkan hatinya Caimin Dari siapa? Dari Prabowo Kepada Anies Baswedan Kan begitu kan Kemudian membolak-balikkan hati Mas AHY dan SBY Dari Anies Kepada Prabowo Begitu Jadi Ya Menurut saya pelajarannya adalah bahwa memang Pengambilan keputusan mengenai calon presiden Calon gubernur Itu variabelnya banyak Gitu ya Ada variabel yang bersifat Katakanlah SOP Begitu ya Elektabilitas Kemudian bahkan kayak di PDI Perjuangan itu dulu Saya dengar ada istilah audit ideologi Segala macem Begitu Tetapi juga ada faktor-faktor Yang lain-lain gitu Yang dinamis gitu Misalnya nih Yang saya dengar salah satu versinya bahwa Kenapa geser dari Pak Uzi Bowo Yang begitu dekat personal teman lamanya Bu Mega Menjadi kepada Pak Jokowi adalah Karena Pak Uzi Bowo Keliatannya gak sabar Menunggu keputusan dari PDI Perjuangan Ibu Mega Yang pada waktu itu memang biasanya itu Di ujung gitu loh Kalau ibarat pertandingan sepak bola 90 menit Keputusannya menit 85 90 Bahkan ekstra time lah Kira-kira kan begitu Atau injury time Begitu Sehingga akhirnya waktu itu ke Ya menerima tawaran dari Partai Demokrat lah Mungkin salahnya Fauzi Bowo adalah Karena menerima dari Demokrat Dimana hubungan antara Bu Mega dengan Pak SBI itu Ya gak bagus gitu loh Kalau terima dari Partai lain Mungkin ceritanya agak lain gitu Nah terus terang saya juga pernah Punya pengalaman seperti itu Dengan Ridwan Kamil Gitu Ya kita kan sekarang Mungkin saya sekarang mulai memilih Untuk bercerita peristiwa-peristiwa nyata lah Supaya orang itu Gak terjebak dengan teori Konsep normatif dan seterusnya Saya sering melihat begini Cara pandang Masyarakat Maupun pengamat dan seterusnya Itu dalam melihat politik ini Normatif sekali gitu Hitam putih Seolah-olah ini benar Itu salah gitu Bila gunanya Mr. Q ini turun gunungan Padahal dalam realitanya Gak juga istilahnya ideologis banget Apalagi kemudian religious Begitu ya Itu banyak kebetulan-kebetulan saja Suasana pragmatis saja Oh iya betul Dan Ya misalnya begini Ridwan Kamil Ridwan Kamil itu Waktu mau maju pilkada gubernur Jawa Barat Sebetulnya sangat berharap Dan sangat serius Menanti Dukungan dari PDI Perjuangan Dan waktu itu sudah ketemu Dengan Bu Mega Dan mungkin secara simbolik Dan secara faktual Itu dicerminkan dengan Ridwan Kamil Diminta untuk Menjadi pemateri Di sekolah Politiknya PDI Perjuangan Yang diselenggarakan Kepada para calon-calon Kepala daerah Dari PDI Perjuangan Begitu bagus PDI Perjuangan Dimana calon-calon Kepala daerah itu Dilatih gitu ya Dan serius gitu Semua calon Bupati Wali Kota itu Duduk gitu Dan kalau gak datang Di absen sama Apa namanya Yang Dewan Etik itu Pak Komarudin Watubun Iya betul Dicatat itu Saya punya temen calon yang Nga absen-nabsen itu Dipanggil itu Sama Bang Komarudin itu Nah Ridwan Kamil itu Udah ngisi acara itu Cuman Ridwan Kamil Secara psikologis Dia ingin kepastian gitu loh Kenapa ingin kepastian Nah ini juga Akhirnya calon juga Punya Keterbatasan-keterbatasan Yang gak sepenuhnya Kemudian Gue itu Gak mau ikutan partai lu Nah ini saya Saya ceritakan Ridwan Kamil itu Dia punya Ya izin ya Kang Ridwan ya Saya gak sebut Mungkin terlalu detil Ridwan Kamil pada waktu itu Mau maju itu Dia punya Tiga dalam tanda kutip Pantangan Yang diberikan oleh ibunya Bukan oleh dirinya sendiri Pantangan A Pantangan B Pantangan C gitu Terus terang saya komentar Sama Kang Ridwan Begini Kang Pantangan sih boleh-boleh aja Gitu Ini saya ngomong-ngomong Kang Ridwan Kang Pantangan boleh-boleh aja Tapi jangan tiga Kita mau gerak gimana ini Kalau tiga Mati langkah kita Kalau pantangan satu kan Masih banyak pilihan-pilihan Kan gitu Tiga gitu Nah yang membuat Kemudian ruang gerak beliau itu Menjadi Terbatas Terbatas gitu Jadi Kalau beliau ini kemudian Tidak cepat dapat Kepastian politik Dari partai politik Dan dia bukan orang Partai Gak punya tiket Gitu ya Dia akan Liwat kesempatan itu Gitu loh Padahal opportunity-nya memang sangat bagus Gitu Surveinya tuh sangat menjanjikan Nah pada titik itulah kemudian Yang cepat memberikan tiket Ya Cepat mendukung Yaitu partai Nasdem Akhirnya diterima Duluan Iya Nah waktu itu setahu saya Agak kecewa juga Pedi perjuangan gitu Tapi Pada waktu itu Yang karena Ke Nasdem Mungkin gak marah-marah amat Seperti Voke Kedemokrat Tensi tinggi Tapi gak tinggi-tinggi amat Tapi gak patah Iya gak patah Dalam kasus Voke itu patah Gitu Jadi poin saya begini Pengambilan keputusan Mengenai calon itu Variablenya sangat banyak Gitu Bahkan di dalam satu partai Sendiripun gitu ya Menurut saya bisa terjadi Tokoh-tokoh Atau faksi-faksi yang ada Itu punya calon yang Berbeda-beda gitu Mungkin itu juga Yang tergambar pada hari ini Misalnya kenapa Mas Ganjar misalnya Calon wakil presidennya Kan muncul Tiga atau empat nama Yang sudah disebut oleh Mbak Puan Misalnya ada Pak Mahfud Ada Duan Kamil Dan nama yang sudah lama beredar Yaitu Sandiaga Uno Begitu Di satu sisi itu bisa Karena kalkulasi teknis Mengenai elektabilitas Mengenai kontribusi suara Begitu Tetapi bisa jadi Karena ada pikiran-pikiran Yang berbeda Ada aspirasi 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 Dari mereka-mereka Yang ada di dalam PDI Perjuangan Gitu Kan PDI Perjuangan Sebagai satu institusi Ya satu Tetapi sebagai sebuah Organisasi Di dalamnya itu Ada tokoh-tokoh Begitu Nah semua organisasi Ya makin besar Organisasi Saya ada video Jadi Menurut saya Jangan terlalu Baper lah Dengan pengambilan Keputusan Ya mengenai Calon dan kandidat Karena variabelnya banyak Sama juga dengan Ya balik lagi ya Total politik tadi Dengan Hasan Nasbi Mengatakan bagaimana Pada tahun 2012 Ya Pak Prabowo Itu adalah Pendukung utamanya Pak Jokowi Basuki Cahyapurnama Ahok Gitu ya Membawa apa Best practice Ya katanya ya Karena Tionghoa terpilih Misalnya sebagai bupati Sebetulnya menurut saya Best practice Dari Pak Ahok ya Waktu itu Bukan karena dia orang Tionghoa yang terpilih Jadi bupati Itu sebetulnya Enggak mengherankan Kalau dalam konteks Belitung Karena di Belitung Itu banyak Tionghoanya Dan Akulturasi mereka Simulasi mereka Sudah sangat Dalam Begitu Jadi kalau disana itu Saya melihat Yahwah itu ya Kayak Suku-suku yang lain Tetapi best practice Ahok sebetulnya adalah Kesehatan ya Dia adalah Salah satu kepala Daerah pertama Dan jangan-jangan yang pertama Yang berani Mengimplementasikan Kebijakan Pendidikan Dan kesehatan gratis Gitu loh Ada 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 versi yang lain Mengatakan Ada yang lebih dulu Yaitu di Sulayesi Selatan Bukan Fadil Fadil Muhammad Bukan ya Ya ini ada beberapa versi ya Tetapi Kalau saya mengingat Salah satu yang awal Sekali itu adalah Ahok gitu Itu best practice Yang mau dibawa Tapi kemudian pada tahun 2017 Pak Prabowo kan Tidak mendukung Ahok Justru mencalonkan Yang lain Jadi Mas Anies Iya variable-nya itu Banyak lah Kira-kira begitu Enggak Ya Kadang-kadang orang Saking bingungnya Bilang yaudah Mungkin Mr. Q Sudah sering dengar juga Ya mungkin Bukan garis tangan kita Ya saya percaya Ya saya percaya Betul-betul Jadi jodoh Ya Properti Sama Calon Presiden Gubernur Wali kota itu Itu Rahasia Tuhan Soal garis tangan ya Iya garis tangan Bukan Survei-survei Sudah tinggi juga Belum tentu Belum tentu Berangkat kan Belum tentu berangkat Ya Semua proses yang tadinya Sudah dekat pun Ya bisa jadi akan Berubah Siapa yang pernah menduga Misalnya Pak Mahfud Yang sudah Stand Sudah pakai baju Yang disiapkan untuk Pendaftaran calon Wakil Presiden Tiba-tiba berganti Dengan Pak Mahfud Amin Itu salah satu contoh Mau keulang lagi nih Ya Jangan keulang lagi Bisa jadi Tapi gini Bang Kodari Kalau kita lihat Berarti Partai Misalnya PDI ya Di soal ganjar Mereka bisa majority Single majority Tapi di soal cawa Pres itu Itu ngulang Soal ganjar Gue sebakat sama lu Tapi kalau soal cawa Pres gue juga punya jagoan Kira-kira kayak gitu kan Baca aja kan Kalau pada hari ini Menurut saya Soal calon wakil presiden Ini secara umum dulu ya Saya pernah mengatakan Bahwa Pemilu 2024 itu Adalah pemilu calon wakil presiden Gitu ya kan Saya pernah punya takdir Kenapa begitu Karena Ya Dari tiga nama ini Tidak ada yang sangat dominan Wabil hususon Ya Antara ganjar Dengan Prabowo Yang Ya suaranya itu Berbeda 11-12 lah Jadi variable penentunya Nanti salah satunya Bisa datang dari calon wakil presiden Gitu Baik untuk soal menambah suara Maupun Para Pihak yang ikut menentukan Peta pertarungan Yang ada ya Dalam menentukan Para calon wakil presiden itu Nah Kalau dulu-dulu Dari kan Mr. Q kan udah mengikuti Pemilu ini kan Sejak Saya SD kali ya Masuk SD tahun berapa? Masuk SMP SMA SMA 2004 Oh 2004 Masuk SMA Saya SMA Kelas 1 Baru lulus SMP Betul Betul Karena Nah kita lihat 2024 dulu deh SBI 2004 Pak SBI Apa Pak JK Gak bapak Saya ngomong teori umumnya Dulu Supaya Baru nanti kemudian Masuk pada contoh-contoh Kasus ya Ini kan karena Total politik Ini kan salah satu Talkshow yang Unsur akademiknya Tidak pernah lepas Sesuai dengan Visi-visi dari para hostnya Kan begitu Karpen terpendirinya Bukan toy-toy Ada yang bilang Toy-toy Inilah talkshow Dimana bisa Ngutip jurnal Boleh ngutip jurnal Jadi pertama itu Pasti elektabilitas Pasti elektabilitas Jadi Calon presiden Dan partai politik Pasti mau Kalau dengan Calon wakil presiden Yang elektabilitasnya Tinggi yang peluang menang Itu besar Nah Tetapi Pasti ada Variable-variable yang lain Nah balik contoh Kepada misalnya 2004 Kenapa Misalnya Ibu Mega Dengan Hasim Muzadi Waktu itu ada teori Bahwa NU besar Karena itu Kalau menggandeng Ketua umum Beluangnya Terlalu lama Maka suara NU akan Akan apa namanya Akan pindah ke situ Gitu Pada tataran awal Secara teori Ini benar gitu Tetapi waktu itu Pak Taufik dan BDI Perjuangan Lupa Lupa Bahwa ada yang namanya Fenomena split ticket voting Dan ada yang namanya Otonomi pemilih Dimana ternyata Pemilih NU yang dianggap Tradisional Yang sami Nawa Atau Apakah Taki Ternyata Sudah punya Akses kepada Informasi Lewat TV Lewat lain-lain Dan seterusnya Dan bisa mengambil Keputusan sendiri Sehingga akhirnya Itu relatif Tidak terjadi Kalau bicara calon wakil presiden Pada tahun 2004 Yang punya latar belakang NU Itu kan ada tiga Hasim Muzadi Ketua umumnya Salahuddin Wahid Yang merupakan cucu pendiri Ratul Ulama Adeknya Gus Dur Kemudian Rayus Fakallah Nah diantara tiga nama ini Kan sebetulnya yang NU banget Dalam tanda kutip Itu cuman Hasim Muzadi Dan Salahuddin Wahid Kenapa? Ya baik karena jabatan struktural Karena keturunan Maupun karena kedua-duanya itu Orang dari Jawa Timur Yang merupakan Basisnya Rahadatul Ulama Yang pasti Yang mainstream itu Bukan di Subkala Karena Subkala Tidak punya jabatan struktural Bukan keturunan Dari Hadratus Eh Bukan juga Orang Jawa Timur Beliau orang Surah Selatan Makassar Bone Ya kan begitu Tetapi kan yang menang Pak SBY Ternyata kan Mayoritas masyarakat Di Rahadatul Ulama pun Juga sebetulnya Pilihannya kan Tertarik kepada Calon presidennya Begitu Nah kenapa Dengan Gusola Saya kira Pak Wiranto Juga punya pemikiran yang sama Nah kenapa SBY dengan Pak JK Menurut saya nomor satu Ya salah satunya adalah Karena beliau punya background itu ya Tapi menurut saya mungkin Yang nomor satu itu adalah Bahwa Ya bahwa Pak JK tuh punya sumber daya Atau punya logistik lah Yang kedua Kalaupun dilihat elektabilitas Itu Indonesia Timur Bukan karena Nah datul lamanya Gitu Kemudian tahun 2014 Ya tahun 2014 Sembilan Sembilan 2009 2009 itu sebetulnya Gak terlalu menarik Karena saya setahun dari SBY udah pasti menang lah Iya Nah jadi Jadi tahun 2009 itu Saya setahun sebelumnya udah tanya sama teman-teman wartawan Gimana Bang Pilpres 2009 Saya bilang gak menarik Karena Bukan setahun lah ya 6 bulan lah Kira-kira begitu 6 bulan lah Kurang menarik Karena apa Karena Ya SBY sudah populer banget gitu Ya dia Ya berpasangan dengan siapapun juga Ya menang lah Kira-kira begitu Dan Kenapa Budiono yang terpilih Justru bukan variable Elektabilitas seorang wakil presiden Karena dia waktu itu udah sangat dominan Ya yang dilihat dari Pak Budiono Pertama beliau Latar belakangnya sebagai ekonom Nah ini untuk konstruksi di Apa di Berpikirnya udah teknokrasi ya Bukan Pertama-tama menurut saya sih Secara komunikasi politik Itu enak Pak Jokowi itu Latar belakangnya politik keamanan Dia didampingi wakil yang Pak SBY Sorry Pak SBY Latar botang politik dan keamanan Pak Budiono Latar belakangnya ekonomi gitu Jadi Pas lah Kira-kira begitu Nah tapi yang nomor satu Sebetulnya menurut saya Pak SBY pada waktu itu Mencari calon wakil yang tidak terlalu Kuat secara politik Seperti Pak JK Antitesisnya Pak JK Jadi kenapa Budiono terpilih Gala-gala Pak JK Karena dalam tanda akutip Traumanya Pak SBY dengan Pak JK Sebagai calon wakil presiden yang Terlalu powerful ya Dalam dua pengertian Pertama memang pribadinya aktif Begitu ya Bulldozer gitu ya Istilah saya itu Gas Pak SBY rem Pak JK Gas Jadi gini-gini Pak SBY nya Yang kedua Beliau ketua Golkar Nah Pak Budiono itu secara Kepribadian kan kalem Bukan orang partai Dan secara Hasil survei Ya Walaupun dengan Pak Budiono Yang bahkan waktu itu Tidak dikenal oleh masyarakat Sekalipun Angkanya sudah Pasti menang Maka ya Pak SBY ambil Pak Budiono Jadi variable itu Sangat-sangat banyak Sebetulnya Bahkan rekor Demokrat di Parlemen Itu tertinggi ya Setelah PDI ya ini ya PDI 99 Habis itu Demokrat yang 2009 Betul Betul Nah mungkin supaya lebih lengkap Barangkali saya masuk juga Ke tahun 2014 Ya lengkap sampai 2019 Semuanya kita bahas Namanya ini bocor nanti Jadi 2014 itu Sesungguhnya Calon wakil presiden Pak Jokowi Yang pertama-tama itu Pak Hatta Rajasa Iya Banyak yang gak tau Ini gimana ceritanya kan? Pak Hatta Pak Hatta Pak Hatta kan Telepon saya Kodari Palembang 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 Connection Palembang Connection Pak Hatta kan Telepon saya Habis pemilu Legislatif 2014 Kodari Siapa Presiden Pilihan presiden 2014 2019 Jokowi Atau Prabowo Ini supaya Mirip ya Saya pakai bahasa Palembang dikit-dikit Jokowi kak Kenapa Jokowi? Surveinya tinggi kak Aku lagi nge Ini nanti Biar di subtitle aja Sendiri Surveinya Pak Jokowi itu Menang Oh Pak Yoh Aku cocoknya Dengan Pak Jokowi Kata Pak Hatta Beliau kan Gubernur Aku main Kau Perekonomian Kami gak Sama-sama Saya dengar Sudah jauh Hubungan Dan komunikasi PDI Perjuangan Sudah setuju Bu Mega kan Gak asing ya Dengan Pak Hatta Dulu Walaupun hubungan SBY dengan Bu Mega itu Gak bagus Tetapi Kalau ada urusan Apa-apa Perlu informasi Apa-apa Yang diutus adalah Pak Hatta Rajasa Karena dia gak bisa Komunikasi ya Iya pertama Secara kultural kan Palembang kan Bu Mega sendiri kan Sebenarnya orang Palembang Bengkulu itu kan Sebetulnya dulu Satu provinsi Dengan Sumatera Selatan Sumatera Selatan itu Sekarang pecah jadi Lima provinsi Sumatera Selatan Lampung Bangka Belitung Jambi Bengkulu Dulu Pangdamnya Sriwijaya itu semua Iya semua Itu semua Pak Ria Kudu ini Iya betul Semua itu satu dulu Jadi Jadi ya Yang kedua Pak Hatta kan Orangnya kan Santun Komunikatif Rabut putih Oh iya Jadi Udah disetujilah Akhirnya udah di ACC Udah di ACC Nah Cuman saya heran Kenapa kemudian gak jadi Agak mirip-mirip dengan Pak Mahfud sebetulnya Barang ini udah jadi Tapi kemudian kok Berubah gitu Hilang gitu Udah mateng nih Nah saya waktu itu Sempat Gak bisa tanya Karena akhirnya kan Pak Hatta kan Ke Prabowo Kan sempat lama gak ketemu Ketika saya Ketemu Kak Mana itu ceritanya dulu Kenapa udah jadi Gitu Iya itu Apa namanya Ada Permintaan dari Pak SBY Agar berpasangan Agar pasangan Jokowi-Hatta ini Satu paket dengan Rekonsiliasi SBY Mega Gitu Nah salahnya Pak Hatta Mohon maaf Salahnya ini Hal itu disampaikan Oleh Oleh Pak Hatta Kepada Timnya Timnya Bu Mega Inisial T P Dan PM Disampaikan Tolong sampaikan Kepada Bu Mega Ada pesan Pak SBY Begini Nah tiga orang tadi itu Menyampaikan kepada Bu Mega Konon T T P Dan PM Biar rame Biar seru Biar seru kan Nah disampaikan lah Oleh tiga orang ini Kepada Bu Mega Apa respon Bu Mega Konon kabalnya Bu Mega langsung begini Patal Gitu Nah karena Pilihannya cuman dua Jokowi dan Prabowo Akhirnya Pak Hatta Ya ke Prabowo Begitu Nah poin penting dari ini Ada apa Ya Pak Hatta Pasangan dengan Prabowo Itu bukan soal Ini calon islam Bukan calon islam Lagi-lagi soal tadi Lagi-lagi soal tadi Garis tangan Garis tangan Dengan Kepolitik Yang sifatnya sangat-sangat Manusiawi Dan tidak Tidak bisa selalu diduga Gitu loh Hikmahnya itu Saya kan sering Saya bilang begini Dengan Pak Hatta Kak Coba dulu kak Nggak usah disampaikan Kakak wapres dua kali Kataku Kak Kak Kakak nih Wapres dua kali Karena saya yakin Kalau Pak Hatta Jadi wakilnya Pak Jokowi Jokowi Maju lagi 2019 Itu pasti wakilnya Tetap Pak Hatta Karena Ya beliau orang yang Sangat bisa adaptasi Dan menyesuaikan dirilah Kira-kira begitu Nah suatu ketika Saya Ketemu ya Dengan Pak Jokowi itu Saya tanya Akhirnya setelah Episode Sudah Tarah jasanya selesai Kan Gitu Ngomong-ngomong Pak Jokowi kan Ngomong hati-hati Joko Susu Gitu sama PSI Kemarin kan Ini masih banyak drama-drama Masih banyak sinetron Kayaknya setelah saya ingat-ingat Bener banyak sinetron ini Siapa Pak Memang kepresiden Coba tebak sep Yang mana yang sekarang Yang bukan Jadi setelah dengan Pak Hatta Tengah selesai Tanya siapa Pak Abraham Samad Abraham Samad Sudah pernah ceritain mungkin Belum-belum Belum ya Kan isunya juga Gede Opung Panda Pernah ceritain Pernah ceritain Abraham Samad Jangan Pak Waktu itu Memang wakilnya Udah fokus ke Indonesia Timur Karena kan Pak Hatta kan sudah ke Prabowo Berarti Indonesia Barat Alih Sumatera kan sudah di Prabowo Jadi yang ngimbang ini Indonesia Timur Jangan Jangan Pak Kenapa Samad itu Enggak populer Pak Kalau elit Kayak kita ini tahu Kenal Tapi rakyat Enggak kenal Terus siapa Yang populer Indonesia Timur Itu Pak Pak JK Waduh Kata Pak Jokowi Konon Kata SB Jangan sama JK Nanti repot Berarti komunikasi dong Komunikasilah Elit politik ini semua komunikasi Enggak tahu aja kita Komunikasi mereka ini Ini kan sama dengan aktivis Aktivis itu Kayak di UI misalnya Ya orang-orang itu aja Elit politik itu itu aja Pengusaha itu itu aja Loh saya mau bilang begini Kan begini Si Wright Mills itu bilang Ada yang namanya The Power Elite Struktur masyarakat itu begini Masyarakat Kelas menengah Elit-elit itu Puter-puter disitu aja Udah dikit Musuhan kan Makin dikit Di Jakarta ini Elit itu Mallnya sama Hotelnya sama Tukang jahitnya sama Itu bener itu Teori sosiologi itu bener Six degree of separation Dan setelah itu bener itu Gitu The Power Elite itu bener Oke saya lanjutin lagi Kata Pak SBI Jangan sama Pak JK Nanti repot Jawab saya begini Pak repot gak repot Terus belakangan Pak Yang penting menang dulu Gue katakan gak repot Tapi kalah Pak Nah cerita sebelumnya Supaya lengkap Itu saya Pak Mampak Pak JK Sudah bilang juga Setahun sebelumnya Pak Ini tahun 2009 ini Mundur 2009 balik Pak Setahun sebelumnya Pak Jangan sama Apa Pak SBI Gak mau lagi sama Bapak Gak percaya beliau Enam bulan kemudian Saya bilang lagi Pak SBI Gak mau lagi sama Bapak Waktu itu Wakilnya Pak SBI Gak percaya lagi Terakhir saya bilang Sudah dekat-dekat Dengan pendaftaran Pak Bapak itu ibarat Orang bertamu Ketok-ketok pintu Gak dibukain Gedor-gedor Gak dibukain juga Terus hujan Pak Gak dibukain juga Pak Gak mau Pak Kenapa Pak JK Tetap yakin Bahwa dia Tetap akan diganding Pak SBI Nyatanya kan Yang bener kan Kodari Makanya Waktu Pak JK Itu maju Saya bilang Ya memang berat Too little Too late Waktunya udah mepet Pak JK Juga mulai dengan Survei yang rendah 4 persen 5 persen Iya dan waktu itu kan Sebetulnya pasangannya Juga terbalik Kenapa Secara elektabilitas Pak Wiranto Wakilnya Pak JK Waktu itu Posisinya itu kan Di bawahnya Apa di atasnya Pak JK Pada waktu itu Elektabilitas Pak Pak Wiranto Lebih tinggi pada waktu itu Tetapi karena Kursi Golkar Lebih besar Daripada kursi Hanura Maka kemudian Pak Wiranto Jadi apa namanya Jadi wakilnya Pak JK Anggapan itu benar ya Ada beberapa orang Cerita Ke saya Itu kebalik tuh Harusnya gitu Kebalik Kebalik Jadi memang Akhirnya kan Sebetulnya kan Elite politik harus memahami Anda mau menang Pemilihan langsung Logika dasarnya apa Logika dasarnya itu Elektabilitas kandidat Pak Taufik Kemas sendiri kok 2009 Ngakui kok Ke saya Kodari dia bilang 2004 itu Saya gak percaya survei Sekarang akulah tobat Jadi Waktu tahun 2004 itu Pak Taufik Kemas itu kan Menggunakan logika Logika lama Dalam sebuah sistem yang baru Beliau menggunakan Logika MPR Ketika pemilihannya sudah Presiden oleh rakyat Secara langsung Kodari Gitu nomornya ya Aku tobat Tidak ketemu langsung Ketemu langsung Beliau itu saya luar biasa Itu guru yang luar biasa Apa namanya Sudah sangat senior Tetapi Apa Kalau beliau ngomong Memang gayanya flamboyan gitu ya Bang Dari beberapa orang Yang Saya pernah ketemu Itu cerita Kodari Tergantung juga Kalau malemang Kalau lagi marah kenceng juga Iya marah kenceng juga Gebrak-gebrak juga Marah-marah juga Apa nih Sebetulnya Nada dasar orang Palembang kan Oh boleh Tapi yang jelas Begini Beliau itu Egaliter Dan Apa ya Ya luar biasa lah Persahabatannya Sulaturahminya Saya tahu bahwa Yang memulangkan Pak Prabowo Ke Indonesia itu Adalah Bu Mega Dan Pak Taufik Karena Pak Taufik yang cerita Kok Ngapain kamu di luar negeri Pak Taufik kan Saya gak bisa pulang Pulang-pulang Aku gak bisa pulang Mbakmu kan presiden Masa gak bisa pulang Makanya Tahun 2019 itu Saya dengan yakin Dan saya dengan yakin Mengatakan Di beberapa media Bahwa ketika Komunikasi Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Itu tidak bisa ketemu Gitu ya Termasuk Pak Lohut Istilahnya gak tembus Saya bilang cuman bisa tembus Kalau Omega Karena apa Karena ada sejarah Yang dalam Antara Pak Taufik Dengan Antara Pak Prabowo Dengan Pak Taufik Dengan Omega Dan care-nya sama orang itu Ceritanya personal banget Oh itu legendaris itu Pak Pacul pernah cerita Tiba-tiba Ditelepon Pak Taufik Pacul Uangmu habis ya Siap Ampun bang Enggak Banyak Masih banyak Ceritanya kayak gitu Pak Taufik itu adalah Toko Yang Orang belum minta Dikasih sama dia Karena ada toko yang Kalau kita minta-minta Gak dikasih-kasih Pak Taufik itu Level tertinggi Gak minta Dikasih sama dia Secara ikhlas ya Jadi beliau itu pernah Ngatakan begini Kodari Jadi Wong itu Gak boleh seraka Kalau nak kayo Jangan nak kuaso Kalau nak kuaso Jangan nak kayo Dia nak kayo Dia nak kuaso Pak Taufik nak kuaso Ya sudah Abang dulu sempat Dapat Rolex juga Rahasia Rahasia generasi saya Selam rezekinya Adinda menjadi bagian dari rezeki itu Dari legenda Pak Taufik itu Jadi poin saya dengan cerita ini adalah Bahwa memang Ya gak usah Fanatik-fanatik amat Gak usah ngotot-ngotot amat Proses pengambilan keputusan Mengenai pemimpin Republik ini Ya Percayalah memang Dicari orang yang Berproses Orang yang Apa Dianggap ampu Ya Dan Tetapi Ujungnya itu Ketua ke siapa Itu gak selalu sepenuhnya juga Bisa dibuat kepastian Gitu ya Nah saya Soal bahwa Orang harus berproses itu Itu saya kira terjadi Dalam kasusnya Ahaye Saya orang yang Bisa dicek nih Datanya Dari jauh-jauh hari Mengatakan bahwa Mas Ahaye itu harus jadi menteri dulu Sebelum dia Ke level berikutnya Gimanapun caranya ya Bagaimanapun caranya Jadi waktu Pilkada Jakarta itu Sudah Pilkada Jakarta 2017 Itu Selesai Dimana Mas Ahaye itu kan kalah Saya bilang What next Buat Mas Ahaye Itu beliau Saya bilang Harus jadi menteri dulu Karena kalau tidak jadi menteri Maka dia mau jadi capres Cawapres itu Gak akan Mohon maaf Gak dianggap orang Gitu Dan itulah yang terjadi Kemudian pada Pemilu tahun 2019 Ketika Mas Ahaye Istilahnya ditawarkan Kepada Pak Jokowi Sebagai wapres Tidak diterima Lalu kemudian Kepak Prabowo Juga gak Diterima Jadi ditolak Jadi ditolak Jokowi Ditolak Prabowo Nah Terulang lagi Menjelang 2024 ini Dimana Mas Ahaye boleh dibilang Gak diterima kan Atau Ya tertolak lah Kira-kira begitu Untuk menjadi calon Wakil Presidennya Mas Anies Tapi memang Untuk posisi kayak gitu Perlu memantaskan diri Iya betul Betul Jadi menurut saya Ada ukuran-ukuran juga Yang dipakai oleh Elit politik kita Sebetulnya Untuk mengatakan Anda Ya istilahnya Sudah cukup Berproses Atau tidak Sama kayak Saya tuh Biasanya bilang kan Kekawan-kawan Untuk menjelaskan Mas Ahaye Kenapa ditolak ya Ya Saya kasih analogi Gini biasanya Ya Mas Ahaye itu Sekarang Ketua Umum Partai Iya Bukan pejabat Iya Gak pernah punya pengalaman Iya Pemerintahan Pemerintahan Nah terus apa bedanya Sama gue Iya Gue juga gak pernah Di pemerintahan Betul Gue gak terpilih Dalam bahasa yang lain Begini Jabatan mayor itu Belum dianggap Belum Sebagai cukup Untuk kemudian Sebagai public service Iya Iya Tapi sebagai Sebuah kapasitas Pemerintahan Dia belum bisa Disetarakan Betul Kan kalau mayor itu Di jaman Orde Baru Jadi apa ya Mr. Q ya Gak ingat Dan Ramil Camat lah Iya betul Levelnya Dan Ramil Kan mayor kan Betul Kapolsek lah Kalau di polisi itu Betul Nah Dalam konteks itu juga Saya ingat dengan Papuan Tahun 2009 Itu oleh Pak Prabowo Diminta sebagai calon Wakil Presiden 2009 Iya Jadi kan 2019 Nggak 2009 Jadi 2009 Kan Pak Prabowo Pak Prabowo Pak Prabowo itu kan Mau maju calon Presiden 2009 Mendirikan partai Namanya Gerindra Yang iklannya 15 kali sehari Iya betul Di semua TV Nah tetapi Perolehan Gerindra Pada waktu itu Sekitar 4,9 Ya kalau nggak salah 5% Itu kan Nggak cukup Dua partai saja Harus tiga partai Nah sempat Berkoalisi dengan PAN Mas Sutrisno Bahir Calon Wakil Presidennya Dan ada wacana juga Ada info juga Berkoalisi dengan P3 Tapi kemudian P3 nya Tidak jadi berkoalisi Gitu Karena ke SP Saya Nggak ingat persis Serta S3 ya Jadi intinya Dari bertiga Tinggal dua Nggak cukup Kemudian pada waktu itu Juga Pak Prabowo Berusaha untuk Menawarkan proposal Agar Ya dia maju calon Presiden Wakilnya adalah Kuan Maharani Kan cukup nanti kan Karena PDI Perjuangan kan besar Tetapi Kabarnya juga Ini kabarnya Ini saya nggak Ini saya nggak pernah Nggak sempat nanya langsung Dengan Bu Mega nih Tapi nggak dikasih oleh Bu Mega Ya mungkin Bu Mega mau Mbak Puan itu Lebih berproses dulu ya Tour of duty Nah bayangkan Seorang Puan itu Diminta Bu Mega Untuk berproses Jadi Menteri Jadi Jadi ketua DPR Anggota DPR Jadi Mbak Puan itu Mungkin secara Elektabilitas itu Dia tidak Tidak mencapai angka Yang membuat dia Maju calon Presiden Tetapi kalau secara Kualitatif Secara pengalaman Saya kira tidak ada yang Meragukan Atau kemudian bisa Menolak Mbak Puan Bahwa dia dianggap Tidak berpengalaman Kalau dibandingkan dengan Anak Presiden lainnya Dia tour of duty-nya Paling jauh lah Betul Betul Sepakat 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 Setara Mbak Puan Betul Apalagi Mas Gibran Jauh lah Iya kan Emang usianya juga Senior 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 Sudah 50 tahun Nah Kalau Berarti 2000 Kita kembali ke 2009 Tadi Sudah Gimana Pak Prabu Jadi wakilnya Bu Mega Waktu itu Akhirnya 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 Pilihan yang tersedia Pada waktu itu Menjadi wakilnya Bu Mega Dan setahu saya juga Pendaftarannya sudah Udah last minute Dan Akhirnya ya berjalan Tetapi juga mungkin Kondisinya Tidak terlalu ideal Surveinya SBY Sudah terlalu tinggi Kemudian Mungkin Pak Prabowo Karena Dan Bu Mega Itu ketemunya juga Last minute Barangkali Ya gak mudah juga Itu berjalan Dan hasilnya Seperti yang saya bilang Udah ketahuan Bahwa yang akan menang Adalah SBY Tapi untung Pak JK maju ya Pak JK maju Ya jadi Nomor Nomor Jadi gak Paling kecil suaranya Waktu itu Slogannya Pak JK Waktu itu Lebih cepat Lebih baik JK Collection Buka sepatu Di panggung Ya itu yang saya bilang Ya too little Too late Pengambil keputusan Udah terlambat Ya posisi start awalnya Juga rendah Pasangannya terbalik Jadi ya Bahwa dia Kemudian menjadi nomor bontot Ya itu adalah Akumulasi dari semua hal yang Saya sebutkan tadi Saya sih terus terang Juga waktu itu heran Kenapa Pak JK maju Pak JK ini setahu saya Orang yang sangat Rasional Rasional Sangat kalkulatif Kan 2004 kan saya ketemu Dengan Pak Sofian Jalil Waktu itu Ngobrol-ngobrol Pak gimana Kenapa pasangan dengan SBY Oh iya Pak JK tuh Melihat hasil survei Bahwa SBY ini Yang paling tinggi Surveinya Nah sekarang Survei malah sudah Lebih berpengalaman Survei ketika Banyak orang gak percaya Dia udah percaya Dan terbukti benar Apalagi ketika orang Udah percaya Kenapa dia gak percaya Saya heran juga itu Bagaimana menjelaskannya Iya pada tahun segitu kan Masih Politisi itu masih terbagi dua Percaya survei Emang gak Iya 2004 itu Bahkan tahun 2004 itu Yang percaya Cuman mungkin 20% 10% Dari total populasi Politisi Dan mengambil kebijakan Tapi tahun 2009 Udah terbukti banyak banget Dan Ya Pak JK dari Golkar Yang notabene Partai yang paling pertama Menggunakan survei Buat pilkada itu Adalah Golkar Sebagai syarat Iya ketika orang lain percaya Kok beliau gak percaya Nah menurut saya Itu ada variable Kepribadian Variable situasional Variable emosi Mungkin saya denger Variable emosi Kompleks Iya Sebetulnya kalau emosi Juga jangan Pak Kan Kodari udah ngomong Setahun sebelumnya Tiga kali loh Udah ngasih Udah memperingatkan Gitu loh Mr. Q Ini udah Apa Memberikan Postulat-postulatnya Ini Kadang-kadang Ada juga yang nekat Mau ngelawan kan Enggak mungkin nih Tahu apa Kodari ini Dia coba Pula kan Kodari itu yang Dia omongkan Dengan dia tidak omongkan Lebih banyak yang Enggak dia omongkan Sekarang aja udah Agak mau Agak lebih banyak Ditambah dosisnya Tapi saya omongkan pun Juga paling Cuma 20% aja Selama ini Saya ngomong 10% Khusus 2024 Karena agak beda Itu tambahin dikit Nah sebelum kita Masuk ke isu 2024 Nih Mr. Q Nah 2019 Ini kan Kemelut banget nih Soal Cawapres ini Iya kan Depan Ini ibarat Sepak bola itu Udah Udah Mau nendang-nendang Dan tekel-tekelan Depan gawang ini Iya 19 19 Iya kan Tiba-tiba Bang Sandiuno masuk Insiden Jenderal Kardus Dari Demokrat Demokrat ini Tiap pemilu Ada insiden marah-marahnya Ini dua kali pemilu Ini ada terus 2019 juga ada Terus Mahfud Udah Pake Kemeja putih Tiba-tiba Pak Maruf Amin Yang masuk Gitu kan Pak Mahfud Langsung Ini 2019 tuh Memang Betul-betul Drama banget tuh Pemilihan Cawapresnya Ini gimana Kalau 2019 Ya saya melihatnya Biasa aja ya Bahwa itu Bagian dari Dinamika Politik ya Pertama Partai politik Di kita itu Banyak Kemudian Pengambil keputusan Juga banyak Jangankan antar Partai politik Satu partai politik Tadi kita udah bahas Kepalanya juga banyak Iya kan Masing-masing punya teori Dan Keinginannya sendiri Begitu Dalam pengambilan Keputusan pada esensinya Keputusan publik Pada esensinya Semua adalah Contoh-contoh Seperti itu Mau itu Pemilihan presiden Kandidat gubernur Kandidat bupati Menteri Segala macam Dan seterusnya Itu semua prosesnya Seperti itu Kalau saya sih Melihatnya ya Itu adalah realita politik Yang harus dipahami Oleh masyarakat Indonesia Agar Menjadi lebih rasional lah Dalam bersikap terhadap isu-isu politik Jangan terlalu mudah Menerima Atau dikonstruksi Dengan simplifikasi Simplifikasi Yang notabene Kemudian Sesuatu yang Membuat pemilu kita Menjadi Terlalu tegang Bahkan kemudian Menjadi berbahaya Gitu Dan Simplifikasi-simplifikasi Itu kan justru yang Menjadi sumber Atau menjadi alasan Kenapa Hoax itu menjadi Sesuatu yang berbahaya Bukan hoaxnya sendiri loh Tetapi cara berpikir kita Yang Kemudian Karena gak ngerti situasi dan kondisi Lalu kemudian dikonstruksi Ini calon Islam Ini bukan calon Islam Tapi sekarang udah gak turun ya Itu tensinya kita lihat Menurut saya Si konstelasi pada hari ini Cenderung belum mengarah ke sana Tetapi bukan mustahil Nanti akan muncul lagi Karena kalau bicara secara teknologi Pada hari ini kan Akses terhadap yang namanya Media sosial menjadi lebih tinggi Dibandingkan dengan 2014-2019 Kemudian secara teknologi juga Menjadi lebih canggih Ada AI Sekarang Ada yang namanya orang Artificial Intelligence itu Presenter aja sudah ada Seolah-olah itu orang yang ngomong Padahal sebetulnya kan konstruksi Image komputer Jadi Menurut saya sih sebetulnya Secara potensi masalah Potensi Koaks ini makin besar Tetapi konstelasinya pada hari ini Belum atau tidak Menuju Kesana Tetapi bukan mustahil Ini akan muncul lagi Karena apa Pada hari ini misalnya Pertarungan antara Ganjar dengan Prabowo Itu sudah Cukup keras loh Di antara Pendukung dua kelompok ini Nah yang lebih ironis adalah Bahwa Pendukung kedua kelompok ini Yang berkelahi itu Notabene sebetulnya adalah Dulu satu Yaitu pendukung Jokowi Gitu loh Jadi Sekarang ini Yang bertarung ya Di ruang publik itu Kalau saya lihat Itu justru Yang paling kenceng Itu bukan antara Pendukung Anis Melawan Prabowo Melawan Ganjar Bukan Tapi yang lebih sengit adalah Pendukungnya Prabowo Dan pendukungnya Ganjar Yang notabene Kalau ditarik Lima tahun ke belakang Itu adalah Para pendukungnya Satu orang Yaitu Jokowi Satu rahim Iya Sekarang siapa yang Berbalas Apa namanya Berbalas pantun Ya Orang-orang yang Ebenezer Emmanuel Ebenezer Siapa dia? Dia sekarang Joman Dia sekarang Pendukung Prabowo Pendukung 08 08 Mania Sebelumnya dia siapa? Jokowi Mania Gitu Ya ketemu dengan Para pendukungnya Misalnya Seknas Dukung Ganjar Misalnya begitu Jadi saya senang Ketika Budi Ari Setiadi itu Jadi Menteri Kemudian ada acara syukuran Di salah satu Tempat makan Di SCBD Itu kumpul lah Para Aktivis Dari tiga kelompok Pertama itu Pendukung Ganjar Kedua Pendukung Prabowo Yang ketiga Pendukung Tiga Perubung Akhirnya kumpul lah Disitu Tiga kelompok itu Saya bilang Alhamdulillah Tiga kelompok ini Punya pemikiran politik Yang berbeda Masing-masing Tetapi pada hari ini Masih bisa kumpul Gitu Dan ada satu grup Dimana mereka Masih berkumpul Itu Gantian posting Pendukung Ganjar Posting Program-program Atau medium-medium komunikasi Ganjar Habis itu Prabowo Keluarkan materi sejenis Tapi untungnya Karena elite mungkin ini ya Itu relatif Gak kelahi Ya posting Dibalas dengan posting Tapi gak saling Baku hantam Ini beda grup Sama Bang Hasan Kalau Bang Hasan Grupnya baku hantam Mungkin itu grupnya Grup ini Grup Akarumput Kalau ini grupnya Grup elite Gitu loh Jadi para ketua-ketua Relawan ini Ya mereka baku Baku Posting aja Tapi gak ada Kelahi Kamu itu Kontennya gak bener Gitu gak ada Jadi masing-masing bisa menahan diri Nah mudah-mudahan sih sebetulnya Mungkin mereka ini bisa begini Kenapa ya Satu sadar bahwa Sebetulnya kita pendukung Jokowi Yang kedua sadar bahwa Ini adalah dinamika Elite Gitu ya Suatu saat bisa bersama-sama Di lain kesempatan Atau pada hari ini Bisa berbeda gitu Dan suatu saat nanti Akan bisa bersama lagi Ya Tuhan maha membolak-balikkan koalisi Maha membolak-balikkan hati Geng Pelembang ini gimana Sikapnya 2024 nih Memang begini Kalau kita bicara Geng Pelembang Setelah tidak ada Pak Pak Taufik Kemas Memang istilahnya sudah Udah 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 fragmented lah Udah jalan masing-masing Memang masih adalah Komunitas-komunitas Sumatera bagian selatan itu Kumpul Masih ada Pak Zulkifli Hasan Masih ada Pak Hatta Rajasa Pak Tito Pak Tito Pak Budi Karya Pak Erik Thohir Pak Firly Termasuk sebetulnya Anu Pak Basuki PUPR Beliau itu bukan orang Palembang Tapi kalau ketemu selalu Ngomong bahasa Palembang Masih kumpul-kumpul Tetapi tidak seperti Zaman Pak Taufik Yang boleh dibilang Beliau dengan kapasitasnya ya Baik secara politik Maupun yang lain-lain itu Ya Bisa Solidarity making Bisa Bisa membawa sebuah kapal besar Nah jadi gini Banyak orang bilang bahwa Pemilu 2019 Lebih Meriah Ketimbang 2024 Iya Kalau saya punya hiposesis Kayak gini nih Mr. Q Nggak tahu Mr. Q setuju Apa enggak nih Kalau 2019 Itu Pemilu dimana Elit Mengikuti Suasana polarisasi Iya Jadi elit Memberikan Pilihan Sesuai dengan demandnya Nasi goreng Sama Mie goreng Sama mie rebus Iya kan Karena demandnya Mie goreng sama mie rebus Maka gue Akan Memasak Akan membuat Dan akan Mempertaruhkan Uang gue Di mie goreng Dan mie rebus Karena demandnya Kayak begitu Tapi 2024 Enggak Semua elit Punya desainnya Masing-masing Ini sekarang Dua kandidat Nih Ada yang ngomong Dua kandidat Kemarin masih ada tiga Sempat ada empat juga Kemarin Jadi berubah-ubah Bukan hanya Membulak-balikan koalisi Tapi juga Membuat Opsi-opsinya Menu-menunya Juga jadi Jadi berubah-ubah Setiap saat Gitu Nah saya menyebutnya Pemilu 2024 Ini sebagai Pemilu desain elit Jadi desain siapa Yang paling bertahan Sampai Di KPU Gitu Proposal siapa Yang bertahan Sampai ke KPU Ini Ya tarung Di antara mereka Termasuk juga Pak Jokowi Bilang saya Pegang data Intelijen Untuk melihat Gerakan-gerakan Partai ini Suasana batinnya Agak berbeda Ini pemilu hari ini Sama pemilu Gimana Saya ada samanya Tapi ada Bedanya juga Jadi saya lihat gini Kenapa 2019 itu Begitu Begitu Grabak-gerubuk Begitu keras Karena pada waktu itu Ada dua tokoh Dengan gerbong Yang sangat besar Yaitu Jokowi dan Rabowo Ya Kalau dalam Kalau meminjam dunia catur Ada dua Tokoh besar Ada dua Grandmaster besar Yang namanya Anatoli Karpop Melawan Garry Kasparov Analoginya Catur Itu kan dua Raksasa Catur pada masanya Pak Utut Beliau Grandmaster Tapi belum Super Grandmaster Waktu itu Legendnya Waktu itu Adalah Anatoli Karpop Anatoli Karpop Dengan Garry Kasparov Ya kira-kira Gini lah Pak Utut tau kan Nama-nama ini Pasti kan Pasti Semua penggemar Catur Pasti tau itu Jadi ibarat Gini lah Wah Kayak zaman sekarang ini Mungkin perbandingannya adalah Dunia itu terbelah Antara tim Ronaldo Dengan tim Tim Messi Ya itu lebih gampang Dipahami Mr. Q Ah iya Gini Padanannya Tapi gini Kenapa saya gak pakai itu Karena ini kan percaturan politik Iya 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 Ini percaturan politik Namanya percaturan politik Mirip betul Permainan catur Itu sebabnya Bang Utut itu Grandmaster itu Bisa jadi tokoh penting itu Di PDI Berjongan itu Karena dia udah biasa Berpikir catur Ini novelty-nya mana Saya ketemu terakhir sama beliau Ini kita harus mencari novelty politik Iya Karena di catur kan Bikirnya notasi novelty itu Betul Jadi pertarungan antara dua raksasa Masing-masing dengan kehebatan Dan kelebihannya masing-masing Itu pertarungan paling lama Sampai kemudian dihentikan oleh Oleh asosiasi catur Karena gak ada pemenangnya Dihentikan Kenapa dua-duanya sakit Jadi bukan Agak beda sama sepak bola Pancasila ya Jadi dua ini sama-sama hebat Saking hebat Remis 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 Berkali-kali remis 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 Sampai dua-duanya kehabisan tenaga Emang Dimana catur Orang itu kehabisan tenaga Kayak UFC coba Iya Udah capek fisik ya Capek fisik Iya bukan hanya capek otak lagi Dirawat di rumah sakit Jadi gak ada yang di atas yang lain gitu Udah sampai cedera hamstring main catur Main catur Mual-mual sakit perut Gitu Nah 2024 Sekarang grandmasternya cuman satu Namanya Jokowi Jadi menurut saya Jokowi ini sekarang dia menjadi super grandmaster Saya sebut sebagai super grandmaster Karena lawannya dulu Pak Prabowo Itu sudah masuk ke dalam tim Jokowi Gak ada yang lain sekarang ini Ini sekarang tuh timnya cuman satu Tim Jokowi Nah Jokowi sekarang Berhadapan dengan partai-partai Dengan ide politik Dia sedang main catur simultan Apa namanya itu? Bener ya? Catur simultan ya? Dia main sendiri Apa istilahnya? Satu orang melawan beberapa orang Ini bang utut nih jagonya Saya denger Ari lawan 10 orang nih Jokowi lawan 9 partai Catur simultan ya? Catur simultan Dan memang itu yang dilakukan oleh Jokowi Dia ini one on one Beda Jokowi dengan SBA adalah SBA bikin semacam sekretariat bersama Sekbar Iya Nah itu celaka sebetulnya Dia membuat satu organisa yang sangat besar Yang kemudian berada dengan dia Gitu Jokowi gak mau bikin ini partai Besar kumpul berhadapan dengan dia Dia gak mau satu di lawan sembilan Itu namanya dikroyok Dia gak mau sembilan lawan satu Dia bikin satu-satu one on one Gitu Jadi dia main dengan si A Si Multan ya Patut papan catur sendiri Dengan si B Satu papan catur sendiri Si C Satu papan catur sendiri Si D Satu papan catur sendiri Gitu Dia tinggal pindah-pindah Nah ini Elo ratingnya Beda-beda Mudah-mudahan pemirsa banyak yang ngerti catur ini Sama nyambung ini Ini kita harus undang Pak Utut harus ini ya Buat ngomongin si Multan catur Jadi ketua partai ini Elo ratingnya beda-beda Bahkan statusnya beda-beda Ada yang Grandmaster Tapi ada yang Master Internasional MI Ada juga MN Master Nasional Ada juga juara Tarkam ini Iya Nah kalau ini Kalau Jokowi ini Seorang Anatoli Karpop Atau seorang Garikas Parep Atau kombinasi dua-duanya Dan hemat saya ini sekarang kombinasi dua-duanya Kombinasi dua-duanya Jadi catur itu ada katanya yang Yang jago banget Membuat langkah yang gak bisa dibaca orang Tapi ada juga yang kelebihannya Dia mampu bertahan Dari segala macam serangan Dia bikin pertahanan tuh kuat banget Konon katanya yang pinter banget Membuat langkah yang tidak terugas Namanya Vladimir Kramnik Ini agak maju dikit ini Yang pertahanan yang luar biasa kuat Namanya Michael Tal Gitu Jadi dia ini Sebagai super grandmaster Berhadapan dengan Master Nasional Cerdas Barus Berhadapan dengan Master Internasional siapa? Berhadapan dengan Grandmaster Utut Tapi ada juga yang gede Yang berat Dia berharapan dengan Boris Paschi Atau dia berhadapan dengan Ini sebetulnya Ini kode Sudah nih kode ya Judit Polgar Kayaknya yang paling berat dengan Judit Polgar ini Judit Polgar Grandmaster wanita Karena dia merasa Jadi Grandmaster itu dibedakan Laki-laki dengan perempuan Tapi ada satu yang gak mau Saya yang gak mau Grandmaster wanita Saya pokoknya ikut Grandmaster cowok Namanya Judit Polgar Jadi diantara semua pepan catur ini Yang paling berat Super Grandmaster Jokowi ini Berhadapan dengan Judit Polgar Judit Polgar Yang lain udah ikut semua Yang lain udah ikut semua Sekarang berhadapan dengan Judit Polgar Nah kita sedang menantikan hasilnya seperti apa Dinamika interaksi antara Super Grandmaster Jokowi dengan Grandmaster Judit Polgar Termasuk ini permainannya salah satunya Kaisang masuk PSI ini Saya kira itu langkah catur Melawan Judit Polgar ini Langkah catur Ya tadi Ini pertarungan simultan Dengan beberapa catur Jadi begini ya Kita bicara mengenai Presiden Sebetulnya kan kita bicara mengenai masa depan bangsa Bangsa ini mau dibawa kemana Menurut saya Super Grandmaster Jokowi ini Di kepalanya itu sudah terang beneran Sangat jelas Indonesia harus jadi negara maju tahun 2045 Dia juga sudah punya Gambaran yang sangat jelas Prasarat dan program yang harus dilakukan Untuk menuju Indonesia negara maju Satu infrastruktur Dua digitalisasi Tiga hilirisasi Empat pengembangan sumber daya manusia Termasuk di dalamnya Jaminan kesehatan, pendidikan Dan seterusnya Lima Ibu kota baru IKN Nusantara Nah Sama halnya dengan Perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 2045 Ada banyak tokoh Dan otomatis ada banyak Pemikiran Ada cara berpikir Soekarno Ada cara berpikir Hatta Ada cara berpikir Sahrir Ada cara berpikir Tan Malaka Bahkan ada cara berpikir Aidit Aidit Yang orang kira PKI ini paling kiri Ternyata Tan Malaka ini lebih giri lagi kan Ada cara berpikir Kartosuwirio Politik aliran Teosofi siapa? Teosofi Pada suatu masa Antara Sahrir Dengan Kartosuwirio mungkin agak dekat-dekat Atau berkoalisi Ketika PSI dan Mas Yumi dibubarkan itu Dengan Natsir Sahrir dekat Permesta Permesta Begitu Nah Cara bertujuannya sama Yaitu kemerdekaan Indonesia Tapi caranya Tahapannya itu bisa berbeda-beda Saya melihat Pada hari ini Menuju Indonesia Negara Maju Alias proklamasi jilid 2 Negara Maju itu Garis adalah proklamasi jilid 2 Itu tujuannya sama Tapi cara berpikirnya bisa berbeda-beda Dan siapa yang akan mengerjakan itu Siapa orangnya juga bisa berbeda-beda Nah pada hari ini saya melihat Keliatannya Perbedaan cara berpikir itu Ya itu yang menyebabkan dinamika yang terjadi pada hari ini Gitu loh Gitu Tetapi sangat jelas menurut saya Pak Jokowi Ya Dengan mengatakan bahwa Tahun 2024 2029 2034 Itu sangat penting Menuju Indonesia Maju Sebetulnya dia sedang mengatakan Bahwa Ya pemimpin ini Harus Orang yang seperti ini Berani Melanjutkan hilirisasi Tidak takut dengan tekanan Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu Jadi Pak Jokowi itu sudah punya Pemikiran mengenai 2045 Seperti apa Indonesia menuju kemana Caranya Seperti apa Dan siapa Masinisnya Di catur si Multan Ini tekanannya sudah dikelola Semua kan Nah Apalagi lawan Judit Cater si Multan itu Cater si Multan itu Dalam kerangka Tadi Ya ini masinisnya Ini program-programnya Ini tujuannya Adalah seperti ini Jadi ini Ada super power Ada orang kuat Yang namanya Jokowi Dalam sistem dan situasi Dan kondisi politik Seperti sekarang ini Dia merasa Dia melihat Kemana tujuan Indonesia Dia melihat Dia merasa Dia sudah Dia merumuskan rutenya Dan dia Tinggal PR terbesarnya adalah Memastikan bahwa Masinisnya ini Akan berjalan pada rute ini Menuju ke tujuan sana Gitu Dia khawatir Kalau masinisnya ini Punya pikiran yang berbeda Atau cara yang berbeda Ya ini balik lagi dari nol Kalimatnya juga Saya diulang-ulang Jangan kita Sudah Universitas Balik lagi ke SD Balik lagi ke SMP Balik lagi ke SMA Kita harus S1 S2 S3 Negara maju Ini kan Itu bahasa Saya lah Terhadap Situasi dan kondisi 2024 Kalau penghasilan kita 5 juta hari ini 2045 itu Jadi 15 juta lah Gitu kan Tiga kali lipat kan Apa Pendapatan Perkapita kan Targetnya 10 ribu Seingat saya ya 10 ribu 150 juta Kalau pakai kos hari ini 150 juta 50 juta Iya Hari ini Berapa 3.000 4.000 Maunya 10.000 Jadi negara maju Itu diberikan 320 juta Nah Ini terakhir-terakhir nih Mr. Q Ada dua pertanyaan nih Ini soal Mr. Q nih Jangan Kita ngomong Indonesia aja Soal Mr. Q Ngomong Indonesia aja Ini agak penting Pertama Pertama Kemana menghilang selama ini Ini muncul lagi sekarang Kedua Isunya Jokpro Atau tiga periode Ini masih ada Atau enggak Karena waktu kita di Tebet tuh menarik Hipotesanya Mr. Q tuh Ini cara berpikir reformasi Ini jangan-jangan Udah ustangnya ini Yang harus kita uji Dan bertanyakan lagi Itu masih jalan Atau enggak Silahkan Ya kalau nomor satu Kan tadi saya sebetulnya Udah jawab bahwa Kemarin tuh masih kembang-kembangan Sekarang sudah Jurus-jurus Sudah mulai mengurucut Dan saya kira Ada banyak perkembangan penting lah ya Cak Imin Ternyata jadi wakilnya Mas Anies Mas Anies Partai Demokrat Dukung Prabowo Ya Pekan depan Saya kira Akan ada peristiwa-peristiwa penting ya Satu dua pekan ke depan Peristiwa-peristiwa penting Langkah-langkah catur Langkah-langkah kuda Dan seterusnya Simultan ini Iya catur simultan ini Gitu Itu paten banget analoginya Oh iya Kita Kalau mau pinter politik Itu harus penggemar Dua olahraga Satu catur Dua sepak bola Gitu Itu Kalau gak suka itu Gak usah Pinter ngerti politik Karena banyak analoginya Banyak persamaannya Gitu Nah yang kedua Mengenai gagasan tiga Peroda Kan waktu itu kita minta Awalnya begini Saya kan bilang Itu untuk Apa Untuk Mengantisipasi polarisasi Sampai level tertentu Rasa-rasanya itu benar Di percakapan diantara Kita teman-teman Jokpro Yang masih ada komunitasnya Masih ada WAG-nya Itu teman-teman mengatakan Nah Terjadikan sekarang Pembelahan Bahkan pembelahannya lebih ironis Yaitu diantara Sesama pendukung Jokowi Yang baku pukul Setelahnya pendukung Jokowi Seandainya tiga peroda Gak ada belah-belah begini Tetapi Dalam perjalanan Kemudian saya melihat Bahwa memang Indonesia ini Terlalu besar Untuk Diselesaikan Atau dibangun Dalam waktu lima tahun Ya Seorang presiden Ya Dengan program yang Bagus Kemudian efektif Itu rasanya lima tahun Kali dua itu terlalu pendek Jadi Sebetulnya siapapun yang Berkuasa Siapapun ya Saya garis bawahi Itu harus diberikan Kesempatan lebih panjang Untuk Menjalankan programnya Nah Apakah program itu Disetujui atau tidak Itu kembalikan kepada rakyat Lima tahun sekali Ada pemilu Itu adalah Ritmus tes Itu adalah batu uji Rakyat itu masih setuju Enggak Masih dukung atau enggak Dan Sebetulnya kan sayang sekali Kita punya presiden Pada hari ini Pak Jokowi Tingkat kepuasan 80% Ya Tapi kemudian Ya let go Kan begitu kan Sayang sekali Kenapa? Karena semua kebijakan publik Itu sebetulnya membutuhkan dukungan dari publik Dari masyarakat Konsep sebagus apapun Kalau enggak didukung oleh masyarakat Itu enggak jalan Gitu Terus aktifkan lagi GBHN PPHN Nama barunya PPHN Pokok-pokok haluan bernegara Karena yang namanya Pembangun jangka panjang itu Memang dibutuhkan PPHN itu Panjangnya Atau usianya 25 tahun Saya bilang terima kasih Mas Bamsud Sudah membukakan Insight saya Bahwa sebetulnya gini Ya memang Dimana-mana Ternyata elit kita ini Berpikir bahwa Yang namanya Pembangun jangka panjang itu 25 tahun Nah ketimbang PPHN Saya mengusulkan Agar Ya dibuka saja opsi Masa jabatan presiden itu Lima periode Lima periode Supaya apa Program-program besar Pembangunan-pembangunan besar Indonesia yang begitu besar Ya itu diberikan kesempatan Selama 25 tahun Untuk dikerjakan Gitu loh Perspektif jangka panjangnya Kan 25 tahun Loh itu 25 tahun Bukan dari saya loh Ini lebih Lebih maju Lebih maju lagi 25 tahun Gitu loh Wah otoriter itu 25 tahun Enggak 25 tahun itu kan Tiap 5 tahun sekali kan Di evaluasi Di evaluasi Jangan kan Lima periode Jangankan Tiga periode Kalau rakyat Gak puas Dianggap gagal Satu Dua periode pun Gak bisa Karena misalnya Hari Maju hari ini Sebagai presiden Terpilih Lima tahun kemudian Gak ada jaminan Akan terpilih lagi Kalau kinerjanya buruk Rakyat gak senang Gak puas Gak akan terpilih Gitu Jadi maju nih Gagasannya ya Iya Jadi alhamdulillah Bakat Mas Bambang Susatio Terima kasih Mas Bamsud Menginspirasi Telah memberikan Inspirasi Bahwa betul Pembangunan Jangka panjang Itu 25 tahun Dan ya Siapapun presidennya Saya ulangi sekali lagi Siapapun presidennya Itu perlu waktu panjang Untuk membangun Republik Gitu Ya Dan itu Ketimbang PPHN GBHN Lebih baik Masa jabatan presiden Dibuka Bisa lima periode Dan PPN itu Menurut saya Problematik Bayangkan Suatu-suatu Kondisi Dimana Kalau misalnya nanti Ternyata nih Presiden terpilih Punya ide dan gagasan Itu yang dianggap Bertentangan dengan PPHN Terus diapain Dibiarin Melanggar konstitusi Diimpeach Wah Kita akan memasuki Krisis politik Jadi menurut saya Konsep GBHN Atau PPHN itu Problematik Dalam dirinya Gitu Dan Dan bisa aja Ya walaupun sebetulnya Sama antara PPHN dengan Visi-misi presiden Lalu dibilang Ini beda Gitu kan Ya kayak Gus Dur aja Gus Dur itu Diimpeach kan Pernah gak secara Pidana terbukti bersalah Gak pernah Itu politik Diimpeach secara politik Bukan karena pidana Memang Konstitusi kita Ketika Gus Dur diimpeach Itu berbeda dengan Setelah impeachment Sekarang lebih detail Lebih rumit Gitu ya Tetapi kan Bukan mustahil juga Ketika presiden Itu dianggap Bertentangan Dengan Konstitusi Dianggap Bertentangan GBHN Dan GBHN itu Apa Produk MPR Dan MPR Yang mengeluarkan Maka kemudian Nanti akan terjadi Krisis politik Jadi supaya keluar Dari potensi dilema itu Ya sudah Visi-misi presiden Silahkan Dijalankan Selama rakyat Menyetujui Mendukung Diberi kesempatan Sampai lima kali Begitu Itu pamungkas Thank you Mr. Q Datang ke total politik Ini jangan yang Pertama dan terakhir Datang ke kantor ini Agak dirutinin aja Siap Siap Kemakan kuasa Dulu Mr. Q kan ngomong Cuma 20% Nah sekarang kan udah naik 40% Iya kan Insya Allah Iya kan Makin banyak Isu yang kita bisa Nah ini terakhir nih Kesimpulan Apa Melihat konstelasi Beberapa Hari ke depan Ini dua Tiga Atau gimana Menurut pikiran Mr. Q Bisa tiga Bisa dua Gitu ya Tetapi Ya bisa banyak Terjadi kejutan-kejutan Misalnya Kalau dua pasang Ya Tadinya Bisa berpikir Mengenai Ganjar Dan Prabowo Tapi menurut saya Bukan tertutup juga Kemungkinan Ganjar Prabowo Berpasangan Misalnya Prabowo Ganjar Berpasangan Berhadapan dengan Hanis Imin Misalnya begitu Tapi Ya saya gak berani Prediksi lah ya Mengenai Siapa yang Balik lagi ke Memaham Membolak Balikan hati Dan koalisi Jadi ya Kita harus belajar Dari dinamika yang ada Yang saya sudah ceritakan Sebagian tadi Bahwa variable-variablenya Sangat banyak Jangankan Satu bulan Jangankan Tiga minggu Lima menit Juga bisa berubah Oke Thank you Mr. Q Sampai jumpa lagi Di Total Politik berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax